Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo saya Agung Yudas Mara dewas 19 Pertama kali saya ingin menyampaikan selamat Kepada para peserta dan para pemenang Yang sudah ikut meramaikan dan ikut berpartisipasi Dalam Lomba Cipta Lagu PT Jasara Harja 2020 Dan bagi para peserta yang tidak berhasil masuk sebagai pemenang Bahwa penilaian yang saya lakukan Bukan berdasarkan pada enak, bagus, atau layaknya Melainkan dari harmonisasi yang dihasilkan Karena sebuah karya yang dihasilkan sudah pasti mempunyai tujuan Yang pada akhirnya akan menjadi alat pemersatu Pemberi semangat baik secara individual maupun organisasi atau komunitas Dengan melihat atau mendengar para peserta Lomba Cipta Lagu PT Jasara Harja 2020 ini Dapat saya simbolkan bahwa Untuk menciptakan sebuah karya seni, musik Tidak harus menjadi seorang musisi hebat atau terkenal dulu Terlihat dari semua peserta yang ikut dalam lomba ini Semuanya layak untuk mendapatkan apresiasi Karena sebenarnya sebuah karya yang bersifat seni itu tidak bersifat mutlak Melainkan universal dan dapat dinikmati dari selera masing-masing Pesan saya untuk peserta Lomba Pemenang Dan Pemenang Lomba Cipta Lagu PT Jasara Harja 2020 ini khususnya Dan para pemuda-pemudi PT Jasara Harja pada umumnya Jangan lelah untuk belajar Dan jadikanlah musik sebagai alat untuk penyemangat, pemotivasi, dan pemersatu Dalam bekerja, bersosialisasi, dan berkarya untuk kemajuan diri sendiri Lingkungan dan lingkungan kerja perusahaan Dan semoga PT Jasara Harja menjadi perusahaan BUMN terdepan Memberikan pelayanan kepada masyarakat Dan menjadi kebanggaan negara Indonesia Sekian dari saya Tetap semangat Wassalam